Hai ya selanjutnya untuk soal poin B untuk soal poin B ini ya di sini dimulai dari A lagi ya kita mulai dari sini A miringnya kurang agak ke atas miringnya sejajar ya jadi ini vektor itu dapat dipindahkan tapi tidak boleh merubah arah ini vektor A kalau B nya ke atas eh kebawah berarti ini ke atas-atas ya ini gambarnya agak kebawah dikit lagi ya bisa kita ke sini ini vektor A kemudian kemudian kita lanjut ke vektor negatif B ke atas ya negatif B selanjutnya vektor C nah ini C kemudian vektor D adanya ke sana agak miring ya Hai nah ini D vektor D vektor boleh dipindahkan sejajar tapi tidak boleh merubah arah Nah kita ambil tarik dari pangkal ini metode poligon ke paling ujung ya kalau kita tarik sana ya ini kan duh agak miring nggak papa ya gambarnya agak miring jadi inilah vektor resultannya R ya untuk R nya ini berarti R nya tadi ini yang ini yang B ya selanjutnya untuk poin yang C untuk poin C sama kita mulai dari vektor A dulu ini ada vektor A kita gambar kita gambar vektor A nya ya ini ya ini vektor A kemudian vektor B vektor B nya kebawah ke sana ya nah ini vektor B kemudian ada lagi vektor C agak miring ke sana ya ini ya ini vektor C kemudian 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 kepator minus D kalau D nya ke competen kemudian kemudian tepat kemudian often D ketiga di하면 diрок nah ini kan D nah ini kan D taki berarti kalau minus D kemudian kemudianrite kalau minus D kesana nah ini카 vektor minus D maka resultannya DA maka resultannya diambil dari pangkal ke ujung inilah kemudian resultannya R ya Terima kasih